Kemudian, selanjutnya, yang terakhir atau sebelum terakhir, alasan bahwa itu tidak ada dalam sejarah salaf, tidak menjadi kebiasaan salafus soleh. Kau sekalian, sebenarnya, pertama kita katakan bahwa banyak hal-hal yang terjadi hari ini tidak ada di zaman salaf. Makanya ulama kita punya buku-buku yang namanya apa? Fiqhu an-nawazil. Ada mutajadidat, hal-hal yang baru yang tidak pernah ada pada zaman salaf. Dan membutuhkan fikih khusus ulama di zamannya. Maka lahir adalah ulama-ulama kontemporer yang bisa menjelaskan kepada kita tentang masalah-masalah yang kita coba cari-cari hukumnya di zaman salaf, tidak kita dapatkan jawabannya. Maka yang berhak menghukum adalah ulama-ulama hari ini. Walaupun mungkin tidak dibahas dalam salaf, atau tidak ada pada zaman salaf. Yang kedua, bahwa apakah memang itu murni tidak ada di zaman salaf? Kalau kita cari baca, Al-Bidayah wa Nihaya, Sir Alamin Nubala, Tarikhul Islam, Al-Bidayah karya Imam Ibn Ketir, Lalu Tarikhul Islam, Imam Dahabi, Dan Al-Muntazam karya Imam Ibn Jauzi, Banyak menyebutkan. Dan di antaranya khusus kalian, Adalah, Apa yang disebutkan dari Imam Ibn Jauzi, Peristiwa yang terjadi di tahun 284 Hijriah. Beliau mengatakan, pada tahun tersebut, Saya bacakan saja maknanya, Ini bisa disilahkan dibuka dalam kitabnya, Imam Ibn Jauzi Al-Muntazam, Kitab Tarikh, ya Imam Ibn Jauzi. Beliau mengatakan, di tahun ini, Ada seorang Nasrani, Yang mencela Nabi SAW, Lalu dipenjarakan. Maka keesokan harinya, Orang-orang awam, Datang berkumpul, Untuk mau mencari orang Nasrani tersebut. Mereka pada berteriak, Dan meneriaki Qasim bin Ubaidillah, Dan meminta agar ditegakkan had, Jangan cuma sekedar di penjara saja. Selesaikan orang Nasrani tersebut. Pada hari esok, hari ahadnya, Tanggal 13, Atau 13 hari, Menjelang akhir bulan tersebut. Maka berkumpul lagi, Yang lebih banyak, Dan mereka mendatangi kepada, Penguasa waktu itu. Bertemu dengan Abul Hussein bin Al-Wazir. Mereka berteriak, Dan meminta untuk segera, Ditetapkan hukum. Lalu dikatakan bahwa, Hukum sudah sampai kepada Al-Muqtadid, Khalifah waktu itu. Tapi, Orang-orang yang kumpul, Tidak mempercayai. Dan, Mengatakan tolong, Dan menyebut hal-hal yang menunjukkan, Ketidak setujuannya, Terhadap ketidakjelasan hukum, Terhadap orang Nasrani tersebut. Bahkan mereka lompat, Dan, Mau menemui Al-Muqtadid. Dan, Seterusnya, Sampai, Ya, Famaudah ma'ahum rasul, Ilal qaudi, Fakadu yaktulun, Hampir saja, Dibunuh, Bahkan ada qaudinya, Waktu itu. Sampai, Mau membela, Dan, Akhirnya, Terbunuh juga, Minkat ratiziam, Hatta dakhal al-qaudi, Babad wa'akul dunam. Ya, Sampai, Tertutup, Dan, Intinya, Waktu itu terjadi kekecauan, Dan, Ya, Mungkin tidak dibahasakan, Demonstrasi waktu itu. Tapi, Mungkin lebih, Hebat demonstrasinya, Daripada apa yang ada di ini. Dan, Kalau mau bicara sejarah, Bisa kita tunjukkan, Berapa contoh-contoh yang, Mungkin tidak dibahasakan, Muduharah, Tapi, Al-Ma'ani, Ya, Atau, Al-Mustalahat, Latughir al-Hakaiq. Jadi, Islah-Islah, Kadang berbeda, Tapi, Makna dan asalnya, Hukumnya lah, Sama yang dimaksudkan. Karena itu, Kita, Jawab bahwa, Ada masalah-masalah nawazil, Yang mungkin tidak terjadi. Dan yang kedua, Bahwa, Kalau cari sejarah, Maka, Sejarah, Selalu berulang, Dan sulit untuk menafikan, Bahwa tidak pernah sama sekali, Dalam sejarah Islam. Dan ingat, Itu tahun 200-an, Yang masih di abad ketiga Hijriah. Wallahu alaikum. Terima kasih. Terima kasih.